Finish di posisi 2 putaran terakhir ISOM 2023, pebalap Toyota Racing Indonesia Avila Bahar Rengku gelar juara nasional kelas ITCR 1500. Detail juara nasional juga diraih pebalap Honda lainnya Nova Rafif Busro di kelas ITCR 1200. Putaran terakhir ajang balap bergensi ISOM 2023 berlangsung di sirkuit internasional sentul mulai minggu pagi. Kesaruan tersaji di Sire 6 yang jadi penentu gelar juara umum. Di kelas bergensi ke jurnas ITCR 1500, duel sengit melibatkan 3 pebalap terdepan, Fitra Eri, Avila Bahar, dan Rio SB terjadi sejak bendera start berkibar. Aksi overtake hingga duarnai red flag pun tak terhindarkan. Usai melewati 12 putaran, pebalap Honda Bandung Center Fitra Eri finish tercepat dengan catatan waktu 22 menit 54,830 detik. Menyusul pebalap Honda Racing Indonesia Avila Bahar dengan selisih 0,7 detik. Meski finis kedua, Avila sukses mereglar juara nasional pertamanya di kelas ini setelah merangkum 71 poin sepanjang musim. Season keseruan ini lumayan sih banyak up and down-nya juga pasti, tapi kita banyak banget hikmahnya. Dan boleh dibilang dibandingkan tahun lalu ini jauh progres gitu. Dan makin lagi mengenal gitu ya sama mobilnya, teknologinya bahwa banyak banget potensinya. Dan makin solid lagi sama tim. Jadi alhamdulillah seneng banget bisa juara nasional lagi. Gelar juara nasional juga berhasil direngkuh pebalap Honda Racing Indonesia lainnya Noval Rovit Busrol. Turun di kelas ITCR 1200, Noval bersaing ketat dengan pebalap Toyota Amato Rudolf. Perburuan posisi terdepan selama 12 lap berlangsung sengit. Podium pertama akhirnya menjadi milik Amato Rudolf yang finish tercepat dengan catatan waktu 23 menit 57,608 detik. Unggul 0,329 detik dari Noval. Meski finish kedua, Noval keluar sebagai juara nasional dengan koleksi total 75 poin. Angga Nuriski, Julian Fernando, Kompas TV Sentul, Jawa Barat. Kompas TV Sentul, Jawa Barat.